Hari ini saya juga ada kelihatan di sana. Itulah harapan-harapan dari Dinas Provinsi atau Kabupaten. Juga kami terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Tidin yang mana dan juga Bapak Jamat. Sehingga penyelan yang lewat tadi bisa terkena dengan baik. Berapa kali kami ke Jakarta berurus, berusaha berkali dengan Pak Tidin. Alhamdulillah dibantu kami untuk pembuatan jalan dan juga BGU Penerangan Lampu. Juga dibantu oleh Kementerian Desa. Jadi itulah pejuang-pejuang dari POKTARWIS yang bisa membuat separuh data yang bantu desa. Dan juga perkenalian desa sangat meningkat. Harinya desa Pihwilan Lama merupakan desa tertinggal. Tadi tahun 2017 dinyatakan desa berkembang. Jadi tidak lagi desa tersinggal. Jadi satu-satunya di Ketama Tuna Rakyu untuk Pihwilan Lama desa berkembang sekarang. Dan kami harapkan bisa nantinya desa mendiri. Nah itulah kami. Kami berjuang dengan POKTARWIS. Dan terlepas juga bantuan dari masyarakat atau dukungan pokok-dokokok, penganggama, pengubah-pengubah masyarakat, dukungannya. Bagaimana desa Tidin Lama ini bisa terangkat perekonomiannya. Nanti bisa kita menyumpahkan berbuah-buah saja kepada masyarakat. Mungkin karena banyak yang akan menyampaikan nanti. Terima kasih atas kesempatan bapak-bapak. Kami dari Kepala Desa mudahkan selamat. Dari POKTARWIS yang dimadani oleh Pak Julpani, belasarakan pertanggung jawaban tahun pukul 2017-2019. Selamat. Demikian apa yang saya akan disampaikan. Mohon maaf. Wuridawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Wahyudi. Kepada Bapak Wahyudi, silahkan. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Mermatang Trata atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kabupaten Banjar atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas JPMD Kabupaten Banjar atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Balai Tampungan Sultan Tadam. Yang kami hormati, Konsek Aranio atau yang mewakili. Yang kami hormati, dan Konsek Ramil Aranio. Serta Bapak, Ibu, para undang kekalian yang hadir di sini. Di sini kami mewakili teman-teman rongkok sadar wisata, KTH Persona Riyam Kanan akan membacakan laporan pertanggung jawaban. Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya Juala, sehingga laporan pertanggung jawaban KTH Persona Riyam Kanan tahun buku 2018 ini dapat terselesaikan sesuai harapan anggota. Terima kasih kepada Bapak Pembakal Tewingan Nama yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pengelolaan salah satu destinasi wisata yang berada dalam batas desa Tewingan Nama, yaitu Puncak Matang Kaladan. Juga kepada Bang Etnahura Sultan Adam, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata Kebupaten Banjar, Jaman Aranyo, Kepulsek Aranyo, dan Pos Ramil Aranyo, pendamping desa, dan masih banyak lagi yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa bimbingan dan bantuannya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Aku lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besar pada semua pihak yang telah membantu kami, semoga Allah SWT memberikan ganjaran amal panggilan. Harapan, semoga laporan pertanggung jawaban ini memenuhi tujuan dan dapat dipergunakan sebagai bahan ekologi dalam mengelola wisata. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam membuat bidang laporan ini. Dari desa juga ada kelihatan di sana. Itulah harapan-harapan dari Dinas Provinsi atau kebupaten. Juga kami terima kasih yang sebesarnya.